Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan youtube channel Hendra Nusaputra nah di video kali ini saya akan membagikan tools aplikasi simple dan portable ya bisa membantu kita dalam membuat sebuah diagram apapun dalam bentuk pilihan template yang sudah tersedia dengan secara otomatis kita tinggal merangkai kita tinggal menambahkan seperti yang dilihat di belakang saya ini ini pembuatan grafik fishbone nah itu pembuatannya simple ya dengan aplikasi ini aplikasi ini tidak perlu kita install cukup kita gunakan kita akses secara online saja dengan alamat yang sudah saya sediakan disini yaitu draw.io nah yang pastinya ini menarik kita gunakan tidak akan butuh resource komputer yang spesifik yang tinggi menggunakan aplikasi ini cukup koneksi internet dan digunakan nah bagaimana penjelasannya silahkan simak pada video saya berikut ini baik kita mulai tutorialnya nah silahkan nanti kawan-kawan akses alamatnya yang sudah saya jelaskan tadi dengan alamat draw.io nah tampilannya ini sudah saya masuk ke tampilan pembuatannya dan ini adalah bagian dari template yang saya pilih mungkin saya coba ulang nanti alamatnya itu kita klik di browser ini draw.io jadi pembuatan flowchart secara online nah tampilannya seperti ini tab awal kita langsung bisa create new diagram atau diagram yang pernah kita buat sebelumnya jadi kita create kalau masih baru nah disini yang menariknya disini banyak pilihan bentuk diagram-diagram atau flowchart yang kita ingin buat nah seperti misalnya kalau kita ingin buat dari nol ya blank diagram atau kita bikin kelas diagram flowchart atau mungkin swim line atau bikin IRD dan lain-lainnya atau mungkin kalau kita lihat disini ada bagian ini bagian kelompok bisnis nah disini ada bentuk-bentuknya ya nah kita tinggal pilih template-nya nanti kita sesuaikan ya ini charts bentuk grafik ini juga pilihan lain seperti ini nah semuanya sudah tersedia ya ini sangat powerful dan sangat membantu kita dalam presentasi nantinya presentasi hasil atau pembuatan laporan ya laporan-laporan hasil yang kita ingin sampaikan ya nah ini juga bentuk jaringan-jaringan mungkin kita coba satu atau beberapa ya saya contohkan yang penting akun sudah tahu ini halamatnya nanti bisa di tak atik saja ya oke misalnya kita mau bikin yang tadi saya lihatkan eee fishbone tadi ya kita pilih seperti ini atau kita setelah kita pilih tanda ini nah kemudian kita kasih simpan namanya ya misalnya fishbone tentang apa ya nah kita bikin penelitian kita ya fishbone itu aja dulu oke kita lihat disini perlu kita simpan kemudian kita klik create nah nanti tampil seperti ini ya nah tugas kita sekarang ini gampang ini sudah tersedia kalau rasanya masih panjang lagi cabang kita inginkan kita bisa tambah-tambah disini kita sesuaikan nanti kita bikin kita edit disini ya nah sesini main ya money ini kan 5m itu ya nah teori-teorinya ya dan lainnya ya nah seperti itu ini bisa di edit ya nah ini cabang-cabangnya kalau rasa ini cocok lanjutkan ini bisa juga disimpan ya nah oke ini ada tambah-tambahnya kalau tambah panah dan lain-lainnya ya kalau pingin yang baru nanti klik new lagi ya ini sama seperti halaman dokumen office biasa ya kita bikin map ya juga bisa disini kita klik kita create nah loading oke tampil lagi nah itu ini kalau mau tambahkan nanti tambah disini ya ini juga ada panahnya ya bisa kita taruh disini ya nah kita arahkan kesini juga bisa dan itu tergantung dari model yang kita inginkan ya nah warna-warna nanti juga bisa di bagian sini ya ini warna style-nya kita sesuaikan dan kita pilih kita bisa pilih yang lainnya ya untuk panah-panah lainnya kalau gak cocok kita bisa buatkan disini nah kita arahkan gitu oke selesai ini mudah udah menarik ya yang lainnya juga nanti juga bisa kita download atau save ya disini nah kita simpan jadi formatnya memang format draw.io ya atau mungkin kita capture ya juga bisa disini kita save atau kita export dengan bentuk PNG atau gambar nah seperti ini kita export berbentuk PNG nah ini kualitasnya bisa kita lihat disini halaman dan seterusnya ya oke selesai ini menarik ya semoga ini terbantu kawan-kawan yang akan membuat diagram-diagram macam apapun ya nanti bisa gunakan saja portal aplikasi yang portable ini ya semoga terbantu jangan lupa nantikan video saya berikutnya banyak hal yang akan saya share di channel saya ini buat kawan-kawan semuanya semoga ini memberikan manfaat untuk pembelajaran kita bersama yang terpenting jangan lupa klik like komen-komen kalau ada yang ingin ditanyakan ingin di info atau lebih jelas tentang suatu hal ingin ditanyakan dibuatkan videonya silahkan saja di komen yang terpenting yang belum subscribe silahkan di subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati